Perkenalkan, nama saya Sugiyanto, sebagai dokter pelaksana di ruang instalasi dialisis RRD Banyumas. Apa itu Apesan? Apesan merupakan alat bantu yang digunakan untuk tindakan hemodialisis, yang merupakan sambungan buatan yang dilakukan atau dibuat oleh ahli bedah, yang merupakan sambungan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah pena. Apesan sendiri merupakan akses vaskuler yang terbaik bagi pasien yang menjalani hemodialisis karena merupakan yang paling banyak kelebihannya dan paling sedikit terjadi komplikasinya. Sedangkan tujuan untuk Apesan itu sendiri adalah untuk meningkatkan aliran darah, pembuluh darah pena, sehingga aliran darah tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk proses tindakan hemodialisis. Terus apa indikasi untuk pemasangan Apesan? Sebenarnya pasien yang terdiagnosa gagal ginjal kronis dengan tindakan hemodialisis itu adalah semuanya adalah menggunakan indikasi untuk pemasangan Apesan. Jadi karena tidak dipasang Apesan itu pembuluh darahnya akan terlalu lambat aliran darahnya. Dengan harapan dipasang Apesan nanti akan pembuluh darahnya mendapat aliran yang lebih besar. Keuntungan Apesan yang pertama adalah permanen, yang kedua adalah aliran darahnya menjadi kuat. Dan apabila aliran darahnya kuat, maka yang ketiga akan mendujanya itu akan lebih besar. Kemudian yang keempat adalah komplikasinya lebih sedikit, kemudian tingkat infeksinya lebih besar, mudah. Nah, berjalan posisi kita melakukan badai selama 5 jam itu mudah. Jadi kita lebih mudah bergerak dengan factible, kemudian yang ketiga nyeri saat tindikan itu minimal. Terus kapan waktu terbaik untuk pemasangan Apesan? Waktu terbaik untuk pemasangan Apesan adalah pada masa awal setelah pasien dinyatakan menderita gagal pinjal di tahap akhir atau gagal biasa menit. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah dokter bedahnya itu lebih mudah untuk melakukan operasi. Karena kualitas pembuluh darahnya itu masih bagus, belum banyak terkena tusukan jarum, kemudian masih elastis, jadi belum ada komplikasi dari penyakit gagal pinjal. Tadi ya, seperti penyimpitan pembuluh darah, darahnya di kertas, dan lain sebagainya. Prosedur persiapan pemasangan Apesan yang pertama adalah pastikan kondisi badan dalam kondisi yang sehat dan tidak ada keluhan. Kemudian setelah itu kita konsultasikan, konsultasikan kepada dokter atau kawat yang ada di luang kemorganisa mengenai apa-apa informasi mengenai Apesan. Kemudian yang ketiga, asupan lustrisinya harus bagus sebelum dilakukan tindakan operasi Apesan. Terus apa resiko penggunaan Apesan? Kalau resiko itu sebenarnya hampir-hampir tidak ada, tapi dapat juga menyebabkan masalah yang memerlukan perawatan ataupun penanganan lebih lanjut. Dan masalah yang paling umum, walaupun ini jarang, adalah infeksi dan pemegakan di area pada akses Apesan tersebut. Tetapi jika dibandingkan dengan manfaatnya, Apesan itu jelas lebih baik dibandingkan akses flaskuler lainnya. Terus kapan Apesan bisa dipakai setelah operasi? Apesan nanti akan dilihat atau dikaji oleh dokter setelah operasi, satu minggu setelah operasi akan dilihat oleh dokter bedahnya. Dan kemudian dapat dipakai untuk tindakan hemobialisis, minimal atau 4-6 minggu setelah operasi. Terus alurnya bagaimana kalau mau pemasangan Apesan? Yang pertama setelah konsultasi dengan dokter atau perawat di ruangan, nanti selanjutnya adalah minta rujukan ke pusus mas atau GK tingkat 1, ditujukan ke poli bedah. Kemudian yang ketiga, baru ke poli bedah, nanti akan dikaji oleh dokter bedahnya, bisa dipasang Apesan atau tempat pemasangan Apesan di mana dan lain-lain. Dan juga akan ditentukan jadwalnya, kapan untuk pemasangan Apesan. Setelah dari poli bedah, akan ditentukan misalnya tanggalnya kapan, baru ke ruang Wandaikal. Kemudian yang kelima adalah, baru dilakukan operasi pemasangan Apesan. Dan yang keenam adalah bulan, jadi satu hari pelayanan ya Wandaikal. Perawatan mandiri pasca operasi Apesan. Antara lain, makan makanan yang tinggi protein seperti daging, telur, ikan, dan lain-lain. Yang kedua, tetap berpakaian kering selama 48 jam pertama. Kemudian, jaga kebersihan luka pos operasi Apesan. Jangan sampai luka basah atau terkena air. Kemudian, lakukan olahraga ringan dengan meremas benda-benda yang berstekstur empuk seperti bola feles dibelah jadi dua. Lakukan kegiatan ini sehari tiga kali selama 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian, jaga agar lengan disangga dengan bantal, posisikan setinggi jantung Anda dan posisi lengan lurus. Kemudian, jangan digugunakan untuk mengangkat beban berat. Hal yang dilarang dilakukan jika sudah terpasang Apesan antara lain 1. Hindari petugas melakukan tensi di lengan yang terpasang Apesan 2. Hindari petugas mengambil sampel darah di tangan yang terpasang Apesan 3. Hindari lengan yang terpasang Apesan tertindih saat bapak ibu tidur 4. Jangan untuk membawa beban berat di lengan yang terpasang Apesan 5. Hindari membawa tas di lengan yang terpasang Apesan 5. Hindari penggunaan jam tangan gelang atau baju yang tepat di lengan yang terpasang Apesan Ayo beralih ke Apesan untuk kualitas HD yang lebih baik Ayo beralih ke Apesan Tetap semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!